hai 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 guys welcome back to my channel timi maiyagi kali ini aku mau ngasih salah satu rekomendasi makanan cemilan dari Jepang yang unik tapi enak kalian semua tahu kan wasabi salah satu itu tanaman asli dari Jepang Nah wasabi ini berasal dari suku kubis-kubisan dimana biasanya wasabi ini digunakan sebagai penyedap masakan dan biasa sering banget kita temui kalau kita makan sushi sashimi soba kemudian ramen dan berbagai jenis makanan Jepang lainnya pasti kita akan ketemu sama wasabi 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 ini memiliki aroma yang harum dan rasa yang tajam biasanya menyengat ke hidung seperti mustard tapi enggak bikin pedas di lidah seperti kita makan cabai nah yang unik senyawa yang ada di dalam wasabi ini bersifat antimikroba sehingga menghambat pertumbuhan bakteri Nah itu sebabnya kalau kita makan sushi atau sashimi yang ikannya mentah biasanya wasabi dimakan bersamaan dengan itu buat para pecinta wasabi ada kenikmatan sendiri kalau makan wasabi dari rasa pedas terus nusuk ke hidung terus rasanya itu sampai bikin teng di kepala terus aromanya yang nyengat atau bahkan sampai bisa makan ke luar air mata nah itu sensasi-sensasi yang disukai bagi para penggemar wasabi Nah kalau biasanya wasabi itu kita makan sama sushi atau ikan mentah sekarang gimana kalau kita makan wasabinya itu dicampur sama keju Nah makanya unik banget ya Jadi aku mau kasih rekomendasi semilan yang unik tapi enak kayak gitu keju wasabi This is a candy type cheese sweet that they use natural cheese with cream cheese flavor with fermented milk paste and wasabi eat a bite size and easy to eat nah si candy cheese ini produksi dari Marine food Nah ini produknya asli dari Jepang diproduksinya di Higashi Honan show Toyonaka Japan Nah kalau di Jepang ini biasanya ada di kayak di Lausanne 7-11 A family mart a donkey gitu buat cemengan sembilan nah tapi senang banget sekarang di Indonesia juga ada dan kalian bisa temukan di store-store biasanya yang impor barang-barang dari luar negeri Jepang terutama nah yang paling gampang kalian bisa cari contohnya di Ion store tentunya karena di Ion store itu banyak banget dia memang basically dia itu adalah supermarket Jepang jadi tentunya dia akan banyak impor produk dari Jepang terus bisa juga di Muguanghua dan berbagai store-store lainnya biasanya impor produk-produk dari Jepang dan apalagi sekarang kalau kalian mau cobain ini nggak perlu jauh-jauh datang ke store-store yang impor makanan Jepang tapi kalian bisa searching aja di online shop itu aku lihat udah banyak banget nah kalau pas aku beli ini harganya Rp30.000 di Indonesia dan satu kemasan ini isinya 24 gram dan berisi 6 pack karena memang dia buat per piece per piece di dalam plastik jadi biar lebih higienis juga nah dari satu kemasan ini ini sebenarnya apa aja sih komposisinya dia ini mengandung keju 83.947% berarti memang mostly ini kandungannya adalah keju kemudian air wasabi nya tuh 5% terus ada peri salami wasabi rempah ekstrak yang mengandung penguat rasa mononatrium glutamat kemudian mengandung pengembang natrium hidrogen karbonat kemudian pengental gom santan antioksidan asam as korbat vitamin C kemudian pemanis sorbitol pengemulsi atau mononatrium di natrium fosfat natrium poly fosfat di natrium di fosfat nah menariknya adalah produk ini tuh harus disimpannya tuh frozen atau di dalam lemari es bahkan disarankan untuk disimpan dalam suhu 10 derajat ini ada tulisannya nah makanya buat temen-temen kalau yang mau pesannya itu lewat online shop itu biasanya ada keterangan di bawahnya mereka cuma khusus kirimnya itu pakai gojek atau grab only dan diusahakan itu instan karena memang produk ini enggak boleh di luar lama-lama bisa merusak kualitas produknya nah kemasannya juga lucu banget ya tuh ada tulisan Jepangnya di belakangnya juga ada tulisan Jepangnya dan ada tanggal kadaluarsanya oke guys kalau tadi udah denger penjelasan-penjelasan seputar memposisi terus bisa beli dimana sekarang pasti kalian udah nggak sabar untuk ngelihat isi dalamnya dan kira-kira gimana ya rasanya yuk langsung aja kita unboxing produk candy cheese wasabi dari Marine food ini nah ini produknya di wrap jadi tinggal kita buka cuma bisa juga langsung kita gunting oke langsung kita gunting aja ya pas dibuka itu udah langsung kecium wasabinya cuma masih ada bau-bau sweet dari kejunya nah ini bentuk isi dalamnya keju wasabinya tuh dia kemasan-kemasannya udah dibuat hijienic dan praktis karena dikemas satu-satu persis memang candy nya ini warnanya hijau muda jadi bener-bener mencerminkan warna mirip keju wasabi banget ya hijau muda tuh dan memang dia buat kemasannya ini pas banget jadi one bite gitu dan gampang banget jadinya kita makan kita coba ya makan si keju wasabi ini kita buka oke oke nah rasanya ini karena memang tadi komposisinya itu 83,947% berarti sekitar 84% itu keju keju jadi memang ketika digigit itu udah rasanya tuh lebih rasa keju sih Nah untuk wasabinya juga nggak bikin pedas banget dan nggak terlalu sampai nyengak banget tajam banget itu enggak karena memang komposisi wasabi cuma 5% jadi ketika kita makan ini kayak lebih makan keju terus enggak terlalu bau wasabinya tapi kayak ada sedikit pedas-pedas dari wasabinya tapi nggak pedas yang bikin sampai kayak kita makan cabe kepedesannya nggak kayak something sedikit spicy no jadi cuma kayak pedas-pedas sedikit aja tapi nggak bikin kalian kepedesan jadi buat kalian yang nggak suka pedas makan ini masih bisa kok karena nggak pedas banget dan mungkin buat kalian yang nggak suka wasabi mungkin kalian punya temen yang nggak suka wasabi jadi bahkan makan susi tuh nggak pakai wasabi aku punya banget temen kayak gitu coba aja kalian kasih ini buat teks terlima persen wasabi jadi hopefully nanti kerepanya dia bisa suka wasabi ya karena makan ini jadi bisa pelan-pelan nanti suka makan wasabinya oke dan kalau udah makan ini jadi ketagihan banget pengen makan ini lagi ini pas banget buat cemilannya karena aku suka banget keju kita coba bite yang kedua ya nah ini jadi memang nggak ada nggak ada isinya jadi ketika aku gigit memang komposisi dalamnya sama persis kayak gini dan ketika makan ini sama persis rasanya seperti ketika kalian makan keju contohnya kalian makan keju kraft tuh yang slice kalau kalian tumpuk teksturnya dan cuy nya sama seperti kalian makan keju kraft yang ditumpuk itu cuma kalau keju kraft kan mostly asin kalau ini ada sedikit pedas tapi nggak tajam dan nggak nyeng gitu bau-bau wasabinya masih kecium dikit nih hmm dan satu box ini ada mengandung sekitar tadi aku udah makan dua sisanya tinggal empat lagi nah kalau satu kemasan ini 24 gram berisi 6 bites berarti dengan harga sekitar 30 ribu rupiah tadi satu biasanya sekitar 5 ribu rupiah nah worth it atau enggak menurut aku worth it karena memang ini produknya tuh impor dari Jepang asli dan unik kalian bisa makan keju tapi ada taste-taste wasabi nya yang wangi dan tapi nggak pedas jadi menarik untuk kalian coba oke guys itu dia salah satu rekomendasi makanan cemilan produk dari Jepang untuk kalian semua semoga produknya ini cocok juga ya dengan selera kalian nah tinggal empat deh sekarang cepet banget ya abisnya karena tadi udah ada makan dua oke di guys thank you yang sudah menyaksikan video rekomendasi produk Jepang dari aku dan jangan lupa ya dukung terus channel aku dengan cara di like videonya kemudian di share biar bisa nge-mail bareng-bareng kemudian juga di comment dan don't forget to subscribe to my channel timi mayagi dan nyalakan loncengnya untuk melihat update-update terbaru dari aku selanjutnya thank you for watching and see you on the next video bye bye selamat menikmati